Kota Pasuruan Selamat datang, Mimitsa. Ramai mengenai perayaan Hood ke-337 Kota Pasuruan, inilah ulasan sikat mengenai info tersebut. Kota Pasuruan memperingati Hood ke-337, seiring bertambahnya usia, wali kota Sefoy Yusuf atau posibul mengharapkan kota Pasuruan lebih bersih, tertib, dan lebih cepat bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Peningkatan Hood ke-337 Kota Pasuruan ini ditandai kirap petaka dari alun-alun menuju lokasi acara di Gedung Harmoni Jalan Palawan, Rabu 8 Februari malam. Acara dimeriahkan berbagai pertunjukan seperti tarian, barong say, reyok, drum band, joget, hingga pertasan kemang api. Gusipul dalam sambutan menyampaikan kota Pasuruan harus lebih maju. Kota Pasuruan harus berusaha mengajar ketertinggalan dari kota lain seperti Surabaya dan Malang. Selama dua tahun terakhir, banyak pekerjaan rumah yang diselesaikan meski penuh tantangan terutama keterbatasan anggaran. Dengan segala keterbatasan, banyak prestasi yang diraih sehingga pemerintah kota lebih bersemangat bekerja untuk rakyat. Di tahun 2023 ini, Gusipul ingin kota Pasuruan menjadi kota yang semakin bersih, tertib, dan bisa bangkit lebih cepat dari dampak pandemi. Gusipul membeberkan, selain menjadikan kota bersih, masih banyak pekerjaan berat di tahun 2023. Ia menyuruti masalah parkir dan pedagang ke-5 atau PKL. Gusipul mengatakan, masih banyaknya warga termasuk ASN memarkir kendaraan di Trotowa, di mana hal tersebut merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. Ia menegaskan bahwa sudah berkoordinasi dengan kapolres yang dalam waktu 2 bulan akan ditegakkan aturan. Jika masih ada yang parkir di Trotowat, akan dikepensi atau diangkut Satpro-PP. Tak jauh berbeda dengan itu, para PKL juga diharapkan harus tertib saat berjualan, baik dalam waktu maupun tempat yang sudah disediakan. Dalam upaya bangkit lebih cepat setelah masa pandemi, Gusipul menyampaikan akan membuat banyak event untuk memulihkan ekonomi, melakukan face-off bangunan-bangunan tua dan fasilitas umum untuk membuat kota jadi indah dan meningkatkan pelayanan lewat optimalisasi oleh pelayanan publik poncol. Gusipul juga meminta bantuan dan dukungan seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan MT Kincatim ke-30 pada September. Sebagai tuan rumah, ia berat masyarakat Kota Basruan ikut berpartisipasi. Terima kasih telah menonton!